Intro Nama Johan Mikut memang tidak setenar Zinedine Zidane. Maklum, pemain yang bisa dibilang seangkatan dengan Zizou ini mempunyai posisi yang sama dengan legenda sepak bola Perancis tersebut. Sulit bagi Mikut untuk menggeser posisi pemain berkepala pelontos itu di tim nasional Perancis. Meski namanya tak setenar Zinedine Zidane saat berkarir di Serie A, Mikut tetap dianggap sebagai salah satu gelandang karismatik. Mikut pun cukup sering dipanggil masuk tim nas Perancis. Hanya saja, posisinya yang sama dengan Zidane membuat dia tak punya banyak kesempatan untuk tampil. Di Euro 2000 misalnya, saat Lesbos juara, ia hanya diturunkan satu kali, gara-gara kalah telak dengan Zidane. Jumlah capsnya pun hanya 17, namun di level klub karirnya terbilang sukses dengan raihan beberapa trofi. Pemain bernama lengkap Johan Cedric Mikut ini, mengawali karirnya di klub kota kelahirannya Canes pada 1992. Empat musim di Canes, gelandang serang ini catatkan 127 caps dan mencetak 17 gol. Rahian ini yang akhirnya mengantarkan Mikut hijrah ke klub besar Ligue 1, Burduks. Dia bermain di sana selama empat musim, dan turut berkontribusi dalam keberhasilan meraih trofi Ligue 1 pada musim 1998. Pada tahun 2000, pemain yang dominan kaki kiri ini, meninggalkan tanah airnya untuk melanjutkan karir di Itali dengan bergabung bersama Parma. Di musim pertamanya, ia berhasil mengantarkan Parma berada di posisi empat besar kelas men seri A. Diasu oleh Alberto Malesani, Mikut jadi salah satu andalan di lin tengah. Meski saat itu Parma ditinggal oleh pemain pilar mereka seperti Hernan Crespo hingga Ariel Ortega, Mikut jadi pemain yang bisa diandalkan. Mikut memang hanya bermain selama dua musim di Parma, namun ia sempat mencicipi gelar Coppa Itali. Puas berkarir di Itali, Mikut memutuskan untuk mencoba peruntungannya di Jerman bersama Werder Bremen. Di sana, Mikut tampil brilian yang membuatnya dicinta oleh pendukung Werder Bremen. Dia bermain di sana selama empat tahun, dari tahun 2002 hingga 2006. Tahun 2004, menjadi masa terindahnya bersama Bremen. Waktu itu, timnya menjuarai Bundesliga dan DFB Pokal. Namun, kesuksesannya itu tak cukup membawanya untuk membela Perancis di Euro 2004. Tetapi, sahabatnya di Werder Bremen, Angelos Karisteas, justru membalaskan sakit hatinya kepada Perancis di Euro 2004 tersebut, Setelah Yunani berhasil menyingkirkan Perancis di perempat final, lewat gol sendulannya di menit ke-65. Sang pemilik nomor 9 itu melakukan selebrasi di depan bench Perancis, mengangkat jersinya, hingga pelatih lawan Joglu Santini dapat membaca satu nama sederhana, yaitu nama Johan Mikut. Playmaker asal Perancis itu memesona sang striker dan mendominasi Bundesliga dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, ia tidak dipanggil oleh Santini. Johan tidak akan pernah memaafkan Joglu Santini karena telah menjauhinya. Dia akan menjelaskannya nanti. Pagi sebelum pertandingan, dia menelpon saya, mendesak saya untuk mencetak gol, hujar Karisteas. Pada pertengahan 2006, ia kembali ke Perancis untuk membela klub terdahulunya, Bordeaux. Namun, keputusannya ini mendapat kecaman dari sebagian pendukung Werder Bremen yang sudah terlanjur mencintainya. Mantan gelandang timnas Perancis yang turut membela Lesblus di PLA Dunia 2002, akhirnya memberikan penjelasan mengenai keputusannya. Kembali ke Bordeaux adalah upaya untuk mencari tempat yang baik untuk menghabiskan masa aktifnya sebelum pensiun. Banyak pemain seumur dirinya yang melakukan hal serupa, seperti Roy Keane dan Juan Sebastian Ferron. Mereka kembali ke klub yang membesarkan namanya menjelang masa pensiun. Dipanggil kembali oleh Bordeaux adalah kesempatan yang harus diambilnya. Meskipun ada tawaran dari PSG, namun Bordeaux lah yang pertama kali menghubunginya. Ia merasa, Les Girondins akan menjadi tempat yang indah untuk mengakhiri karirnya dengan membawa pengalaman yang didapatkannya. Proses transfer berlangsung cepat dan secara diam-diam, sehingga Miku tidak melihat tawaran dari klub lain dan langsung menuju Bordeaux. Ia sangat ingin kembali ke Perancis, terutama ke daerah yang sangat dikenalnya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Bordeaux akan bermain di Liga Champions, membuatnya sulit untuk menolak. Saya ingin berbagi pengalaman dengan pemain muda Bordeaux yang berbakat. Saya akan bermain untuk mereka, selama saya masih bisa dan masih diperlukan. Saya tidak akan memaksakan diri untuk selalu menjadi pilihan utama, karena itu akan menghalangi kesempatan bagi pemain muda. Miku yang menandatangani kontrak dua tahun bersama Bordeaux, mengungkapkan rasa sedih meninggalkan Werder Bremen setelah empat musim bersama klub tersebut. Di Werder, ia merasakan banyak kesenangan, dan ia juga percaya setelah kepergiannya, Werder Bremen akan tetap kuat. Banyak pemain lain yang dapat menggantikan posisinya, ucap Miku dengan rendah hati. Dua musim membela Bordeaux, ia pun memutuskan untuk gantung sepatu.